ke jemaat ya tanpa mau jemaat, mau siapa gratis ya, tidak gratis ya pelayanan konsultasi dan doa luar biasa Masya Allah ini loh, ini loh yang harus dicontoh para pendeta yang ada di Indonesia contoh Bu Pendeta Sarah jangan sedikit-sedikit minta uang perpuluhan perpuluhan itu menarik sekali untuk dibahas ya kok kayak sering kali di apa namanya di konten-konten banyak orang yang selalu membahas perpuluhan ya iya memang banyak Bunda yang jadi persoalan perpuluhan diambil dari Bibles apa sih yang tentang perpuluhan, apa yang kalian gak tau biar saya jelas saya melihat saya melihat begini Bu Pendeta di dalam Bible itu kan kalau berbicara persepuluhan itu ada tetapi ketika di dalam Bible Yesu di sunat pada hari ke-8 kok kebanyakan kawan-kawan kita Kristen ini gak ikut sunat gitu loh, itu yang buat aku heran kalau kalau Adven hari ke-7 kan itu ada kawan saya Kristen itu Adven hari ke-7 dia sunat dan kebanyakan orang yang Kristen itu kawan saya sunat ada beberapa Kristen yang entah denominalisinya apa dia gak sunat Bunda padahal ada di dalam Bible itu pada hari ke-8 Yesu Hamasya itu disunat silahkan Bunda karena Yesus kan lahir sebagai orang Yahudi dan memang dia mengikuti Taurat kan ya Taurat Musa jadi setiap anak-anak Yahudi pada hari ke-8 mereka akan disunat ya tapi saya kan bukan orang Yahudi saya orang Indonesia ya kemudian barangkali ajaran yang kenapa sampai orang Kristen tidak disunat adalah karena firman Tuhan sendiri berbicara mengenai sunat secara hati yaitu pertobatan jadi hatinya yang disunat dalam artian pertobatan bertobat dari dosa ya itu yang dimaknai oleh orang-orang Kristen termasuk saya ya sehingga orang-orang Kristen tapi kalau sunat untuk urusan kesehatan hi thank you ing sayang where are you sayang ya tetapi sunat orang Kristen adalah lebih kepada masalah kesehatan ya jadi anak saya laki-laki juga sunat ya tapi bukan karena kalau gak sunat gak masuk surga itu enggak ya karena keselamatan satu-satunya adalah berdasarkan iman begitu Fandi ya kamu sendiri sunat berarti ya saya sunat bunda Alhamdulillah kami mengikuti milah Ibrahim di dalam Al-Baqarah kalau di dalam Al-Quran itu di dalam Al-Baqarah 123 sampai 125 disitu ada kami harus mengikuti milah Ibrahim di dalam milah Ibrahim itu ada sunat jadi kami melakukan apa yang dilakukan oleh Bapak para Nabi yaitu baginda Rasulullah Nabi Ibrahim seperti itu bunda nah sebentar ini aku masih penasaran definisi sunat hati ini macam mana sih bunda Sarah ya nanti saya tunjukkan ayatnya kepadamu ya diperintah diterima dulu diterima dulu matchnya ya jadi nanti saya tunjukkan ayatnya tetapi nanti di pribadi aja sih dimana Yesus sendiri juga mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi mohon maaf kalau anda Yahudi ya tapi mereka disunat secara mereka memegang hukum Musa disunat secara lahir ya tapi hati mereka jadi sunat secara hati itu adalah kepada pertobatan tubuhnya bersunat tetapi hatinya tidak bertobat itu loh jadi Yesus sendiri mengecam kepada orang-orang Yahudi tentang mereka secara lahiri ada tanda-tanda keyahudian mereka karena sesuai dengan hukum Musa tetapi mereka sendiri tanpa pertobatan begitu ya tapi nanti kamu sering japri aku kan kamu sering japri ya ya iya bunda nanti saya japri ini soal sunat lahiria tadi apakah ada pengajaran Yesus untuk sunat hati atau sunat lahiria ini sunat pertobatan apakah ada ayat di dalam bibel mungkin yang menegaskan yang menguatkan itu bunda sehingga kawan-kawan kita Kristen ini tidak melakukan sunat untuk membersihkan diri kebanyakannya tidak semua tidak semua ada yang sunat ada yang tidak nah ini alasannya apa sebenarnya bunda silahkan nanti nanti maksudnya nanti kamu aku japri aku di pribadi ya karena aku cuman pengen having fun aja pengen having fun aja supaya nanti kita apa namanya tidak mengganggu yang lain ya tidak mengganggu siap siap jadi nanti kita maksudnya ini having fun saya juga dalam posisi menunggu antrian pasien jadi nanti kalau saya misalkan membuka ruang kita istilahnya debat ya nanti malah maksudnya siap 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 bu pendeta siap saya selalu minta supaya saya ditanya secara pribadi dan juga tidak ada ruang bagi saya untuk nanti dianggap sebagai kristenisasi atau apa gitu ya nanti gini aja bu Sarah nanti bunda Sarah sekali-sekali naik di komal saya kita berdua aja bincang-bincang santai aku gak akan naikin orang lain satu orang pun berdua aja kita gitu tapi kita sharing-sharing aja gak usah gontok-gontokan gak usah diskusi gak usah debat nanti kita membuat orang lain yang ngikutin barangkali bisa tersinggung enggak aman-aman kan bisa kita jaga narasi kita aman kan dirimu yang aman tetapi orang-orang yang ngikutin ini kan cukup terbuka ya cukup bisa siap-siap saling memahami karena kita maksud saya kenapa aku bertengkar demi surga memang kamu mempunyai sertifikat hak milik surga kamu bisa nunjukin ke saya jadi kamu gak usah bertengkar demi surga ya kayak seperti youtube saya ya bahwa dia mengatakan bahwa kami yakin bahwa surga bukan saja untuk umatnya nabi muhammad tetapi juga nabi-nabi yang lain ya tetapi dalam keyakinan islam bahwa orang-orang islam akan lebih dahulu masuk surga sebelum orang-orang Kristen ya nah kalau bagi saya no problem siapa mau duluan siapa mau belakangan ya gak perlu sikut-sikutan yang penting surganya bukan siapa duluan harus berkompetisi ya untuk siapa duluan siapa yang belakangan ya karena bagi saya yang saya pegang aja ada jelas adalah janji Yesus bahwa dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami sehingga apabila dia sudah selesai menyediakan tempat dia akan kembali dan menjemput kami supaya di tempat dimana Yesus berada kami berada dan itu saja yang menjadi keyakinan saya bahwa entah siapa mau berangkat duluan siapa kloter pertama kayak orang berangkat haji ya siapa kloter pertama siapa kloter kedua yang penting sudah harus memiliki keyakinan kepastian ya jadi enggak enggak apa namanya ya enggak sikut-sikutan enggak saling berebut ya kayak seperti orang menonton bioskop siapa yang mau jadi dapat tempat duduk yang paling utama gitu kan ya Fandi ya silap siap bunda aku ada satu lagi nih bunda pertanyaan yang paling mendasar sih kalau menurut saya karena saya pernah baca itu kan di dalam Matius 721 itu kehendak Bapak di sorga kamu rajin baca Alkitab daripada orang Kristen ya ya saya pernah baca itu ada berbicara kehendak Bapak di sorga nah yang bikin saya penasaran memang apakah ada kehendak Bapak di sorga untuk menyembah Yesus atau menuhankan Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan memang apakah ada itu di dalam Bible Bunda Sara mungkin bisa ditunjukkan ayatnya kehendak Bapak di sorga menuhankan Yesus atau Yesus Kristus baginda Yesus Kristus mungkin ada biar saya catat Yesus secara pribadi berkali-kali mengatakan diterima dulu ultimatesnya Bunda Yesus berkali-kali berkata aku dan Bapak adalah satu dan kebencian satu-satunya orang-orang Yahudi kepada Yesus sampai menuntut hukuman mati adalah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah itu satu-satu alasan kalau kita mengatakan dimana Yesus mengatakan dia adalah Allah sembala aku atau apa alasan satu-satunya mengapa orang Yahudi begitu marah dan memaksa terjadi hukuman mati itu adalah karena memang mereka karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah ya anak Allah dan sebetulnya bukan orang lain bukan Paulus bukan si A si B si C tapi Yesus sendiri berkata ya di dalam amanat agung Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku baptiskan mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus jadi itu bukan gitu ya jadi izin bunda izin saya bertanya lagi soalnya kalau berbicara kehendak Bapak sepengetahuan saya itu kehendak Bapak itu itulah yang disampaikan kepada Yesus Hamasiyah dalam Yohanes 17 ayat 8 kata Yesus sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku ya Bapak telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka siapa mereka itu muridnya manusia tahu dengan pasti bahwa engkau lah ya Bapak yang telah mengutus aku baginya lah segala hormat dan kuasa yang kekal amin itu kata Yesus artinya Yesus ini diberikan firman oleh Bapak disampaikan kepada Yesus bahwa kamu harus mengatakan apa kehendakku nanti untuk manusia supaya manusia hidup yang kekal supaya manusia itu masuk surga apa kehendak saya nah kan mestinya kita analisa dari dari situ sampai kita bisa menemukan apa sih kehendak Bapak di surga apakah menuhankan Yesus menyembah Yesus atau menyembah Allah Bapak nah kalau dari sini Bunda Sarah saya melihat bahwa kehendak Bapak itu di surga dia itu mau dikenal oleh manusia bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar ada kata Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 kata Yesus engkau inilah hidup yang kekal bahwasannya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Bapak satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapak sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus bilang sebab bagi kami hanya ada satu Allah yaitu Bapak nah mestinya kalau berbicara kehendak Bapak di surga berarti kehendak Bapak di surga ini pengen Bapak ini dikenal oleh manusia melalui siapa melalui Yesua silahkan silahkan ditanggapi Bunda Sarah saya ganti bertanya kepada Pandi apa artinya apa tanggapanmu tentang pernyataan Yesus bahwa aku dan Bapak adalah satu Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak boleh saya langsung jawab Bunda Sarah ketika Pandi berbicara mengenai Yesus sebagai utusan dalam konsep Kristen Yesus yang menjadi manusia benar utusan untuk melakukan apa untuk melakukan karya penyelamatan tetapi tujuannya Yesus itu adalah dalam Injil Yohanes pasal 1 tentang firman pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga adalah Allah dan selanjutnya firman itu telah menjadi manusia jadi dalam konsep Kristen Yesus itu Allah yang menjadi manusia dan dalam keadaan manusia kenapa dia disebut anak karena memang dia juga lahir sebagai seorang anak purmanusia artinya bahwa dia memiliki daging dia memiliki melalui satu proses dimana Ibu Maria mengandung dan melahirkan Yesus benar-benar baik dan bertumbuh dan akhirnya dan akhirnya dalam keadaan sebagai manusia dia harus memenuhi kehendak Bapaknya yaitu menjadi korban penebusan karena kalau kita lihat konsep perjanjian lama semua dosa setiap orang Israel yang berbuat dosa mereka harus mempersembahkan korban yang paling miskin itu setidaknya dua ekor burung bunda matchnya diterima dulu dua ekor burung merpati atau burung terkukur itu paling sederhana orang yang paling miskin jadi kalau misalnya orang itu berbuat dosa apakah Fandi saya ya dosa apa saja lah maka kita harus menyelesaikannya harus ada korban harus ada korban dan Firman mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa dan dalam konsep kita kan belajar semua agama Kristen dan agama Islam muncul setelah orang pertama yang menerima penyataan tentang Allah sebagai yang hidup setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya kita kemudian tahu Bapak orang beriman yaitu Bapak Abraham atau Ibrahim ya kan dan Abraham kemudian melahirkan keturunannya dan mereka ada di Mesir selama 400 tahun hidup di sana dan akhirnya mereka berseru kepada Allah mereka adalah turunan daripada Abraham orang percaya itu dan Tuhan Allah mengirim Musa untuk membebaskan mereka dan di padang gurun itu firman Allah turun kepada Musa Taurat itu termasuk bagaimana cara mengatasi dosa semua itu harus melalui pertumpahan darah atau penumpahan dan kebayang kalau sampai sekarang kalau dengan cara itu orang berdosa bersalah mesti ada korban bersalah berdoa prinsipnya adalah bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa dan peristiwa itu berlanjut berlanjut dan korban korban itu tidak sempurna kalau di dalam catatan Taurat korban korban yang dipersembahkan itu haruslah tanpa cacat tidak bisa kakinya pincang telinganya cacat atau apa harus sempurna tapi korban itu akan terus terus menerus dan itu hanya bagi orang Yahudi padahal Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini kan bukan Tuhan Allah orang Yahudi aja kita semua adalah anak-anak keturunan dari Adam dan Hawa apapun agamanya apakah kita semua tidak membutuhkan keselamatan apakah kita ini bukan orang berdosa apakah kita tidak perlu diselamatkan lalu sekarang saya tanya lagi kenapa orang Yahudi selalu mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya mereka terus orang di luar Yahudi apa itu semua adalah sebuah gambaran saja kepada korban yang sempurna yaitu Yesus Kristus yang dengan cara satu kali dan selama-lamanya mempersembahkan dirinya jadi ketika Yesus mati disalib kemanusiaan manusia Yesus yang mati untuk tujuan korban itu kalau misalkan Fandi orang Yahudi baru kelihatan linknya korelasinya benang merahnya kelihatan tapi karena kita bukan orang Yahudi kalau orang Yahudi kan airin bisa melihat bahwa memang pengampunan dosa itu harus ada darah yang ditumpahkan itu prinsip tanpa pertumpahan darah penumpahan darah tidak ada pengampunan ya itu prinsip dan itu tidak bisa selesai karena itu cuma orang Yahudi bagaimana orang di luar Yahudi Yahudi hanya sekitar 10 sampai 15 juta sedangkan dunia ini ada sekian miliar lebih dari 8 miliar kita harus gimana dong apa kita juga mempersembahkan korban tapi semua orang Yahudi ini dipilih secara khusus untuk menjadi suatu representasi untuk menyatakan Allah kepada dunia tapi mereka gagal nabi-nabi lahir dari mereka tapi nabi-nabi dibunuh juga mereka lalu dikirimlah Yesus Kristus juga dibunuh oleh mereka gitu ya Fandi ya gitu ya jadi itulah tujuannya Yesus melakukan kehendak Allah adalah dia menyelesaikan rencana penyelamatan mati dan bangkit untuk memberikan penabusan kepada yang percaya percaya ya tidak termasuk di dalamnya gitu ya sayang oke karena Bunda Sara 5 menit izinkan saya 5 menit juga ngomong biar fair ya kita Bunda Sara terima dulu biar saya tanggapi satu-satu ya statement dari Bunda Sara jadi saya saya mau tanggapi ini terlalu banyak memang ya tadi kalau berbicara soal pengorbanan penumbalan apa segala macam itu kalau set mengetahuan saya yang pernah saya baca itu kalau yang seperti itu biasanya itu konsep dari paganism pagan itu yang pertama nah yang saya mau tanggapi tadi yang pertama yang disampaikan oleh Bu Pendeta Sara bahwa kamu melihat aku sama dengan melihat Bapak aku dan Bapak adalah satu aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku oke kalau merujuk kepada Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu kalau aku dan Bapak adalah satu itu di dalam Yohanes 10 25 Bunda disitu dikatakan Yesus berkata aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Yohanes 10 25 kenapa Yesus mengatakan dia melakukan pekerjaan dari Bapak karena Yesus juga berkata di dalam Yohanes 17 ayat 8 Yesus bilang begini sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku ya Bapak sebab segala perkataan yang engkau sampaikan kepada aku ya Bapak telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka dan mereka telah menerimanya ini kata Yesus Yohanes 17 ayat 8 mereka tahu dengan pasti bahwa engkau lah ya Bapak yang telah mengutus aku ke dunia kata Yesus nah artinya bahwa ketika Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu adalah bentuk dari kata alegoris dari Yesus artinya bukan berarti Yesus dengan Bapak itu menyatu disatukan seperti itu enggak enggak begitu kalau menurut pandangan saya itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus yang disampaikan oleh Bapak Yesus kamu mengerjakan ini beritahu kepada manusia bahwa akulah satu-satunya Tuhan yang benar contoh di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus kan bilang satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak ini kata Yesus nah makanya di dalam Yohanes 17 8 tadi Yesus bilang sebab segala perkataan yang engkau sampaikan kepada aku ya Bapak telah kuterima aku telah menyampaikan kepada mereka bahwa engkau lah satu-satunya Tuhan yang benar Yohanes 17 3 itu kata Yesus nah kalau kita selidik kubu pendeta Sarah aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku aku dan Bapak adalah satu berarti itu ungkapan alegoris yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu diperintahkan oleh Bapak karena ada ayatnya di dalam Yohanes 17 ayat 8 yang saya bacakan tadi sebab segala firman yang engkau sampaikan perkataan yang engkau sampaikan telah kuterima dan aku telah menyampaikan kepada mereka nah berarti kita bisa melihat bahwa inilah ternyata kehendak Bapak di sorga kehendak Bapak di sorga itu mau supaya manusia ini mengenal satu-satunya Tuhan yang benar mana ayatnya Yohanes 17 ayat 3 engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapak dan mereka mengenal Yesus yang engkau utus yang diutus oleh Bapak nah kalau kita kaji definisi utusan itu di dalam Bible Bunda saya pernah baca juga di dalam Yohanes 3 ayat 34 ternyata utusan itu penyampai firman wah ini setiap jamput nah kalau kita siapa sih wah ternyata sebenarnya itu Nabi Rasul bukan Tuhan seperti yang diidam-idamkan oleh kawan-kawan kita mohon maaf saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air Bunda kita Bunda pendeta Sarah yang diidam-idamkan oleh kawan-kawan kita Kristen bahwa Yesus itu Tuhan tetapi menurut saya itu hanya angan-angan hanya cita-cita belaka menurut pandangan saya sedikit lagi Bunda ya lagi 50 detik jadi dampak dari ini resiko dari ini adalah tidak melakukan kehendak Bapak di sorga pertama kawan-kawan kita Kristen dikatai penyesat anti-Kristus 2 Yohanes 1 ayat 7 bisa diklaim penyesat dan anti-Kristus ayatnya mana 2 Yohanes 1 ayat 7 yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dia adalah penyesat dan anti-Kristus dampak kedua ini yang lebih parah nanti Yesus ini akan marah di dalam Matius 7 23 marahnya Yesus itu karena Yesus bilang pada Matius 7 22 sedikit lagi silahkan 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 ketika kamu berbicara Yesus sebagai utusan ya itu tidak kemudian kamu artikan sebagai pengajar kalau kita kembali kepada Yohanes fasal 1 basically Yesus itu adalah firman Yesus bukan penyampai firman Yesus adalah firman yang menjadi daging menjadi manusia kamu jangan garuk-garuk kepala kamu maksudnya kalau kamu membaca Alkitab ya Fandia kamu kalau baca Alkitab harus mempelajari konteksnya artinya gak bisa ayat per ayat kemudian diambil kemudian dibangun sebuah dasar keyakinan gak bisa karena ketika kamu bicara tentang Injil Yohanes fasal 17 Yesus itu kan sedang berbicara dalam lingkup close friend ya dengan murid-muridnya terima terima dulu bunda bunda Sarah diterima dulu baru lanjut meds sebentar ya Fandia jadi kan maksudnya itu Yesus dalam Injil Yohanes fasal 17 itu kan berbicara mengenai dalam konteks dengan murid-murid terdekatnya close friend meds medsnya medsnya bunda Sarah itu medsnya diterima dulu baru dilanjut ngomong waktunya silahkan gitu kan ya jadi saya juga sarankan kepada Fandi bahwa engkau tidak ketika dibilang Yesus berbicara bahwa engkau yang mengutus aku jadi kita harus melihat bahwa ketika Yesus sebagai utusan utusan adalah seseorang yang menyampaikan suatu kepentingan dari pihak lain jadi Yesus itu sebagai utusan dalam kemanusiaannya memang dia menjalani satu misi 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 yang dibawa misi Allah yaitu supaya keselamatan dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain gak cuma kepada bangsa Yahudi saja jadi Yesus itu bukan pemberita firman saya koreksi tetapi Yesus itu adalah firman itu sendiri ya Yesus itu adalah firman sesuai dengan Yohannes 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan di dalam Injil pasal jadi kamu kamu Fandi gak bisa mengambil satu ayat kemudian membangun dasar keyakinan harus melihat konteksnya ya begitulah caranya kita mempelajari kemudian kita kemudian memakainya sebagai suatu senjata untuk menyerang gak bisa teologi kita gak dibangun dengan cara itu jadi harus ada secara komprehensif sekarang boleh sedikit saya tanggapi 16 boleh sedikit saya tanggapi yang ini belum silahkan belum karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal bahwa Yesus itu pada waktu Yesus di sungai Jordan dan kemudian di baptis lalu waktu Yesus keluar dari air apa yang terjadi ada penampakan orang lain melihatnya tapi tidak mendengar suaranya seperti burung merpati yaitu yang melambangkan kuasa roh kudus dan kemudian suara dari langit itu berkata engkau anakku yang kukasihi dengarkanlah dia jadi apa yang Yesus ajarkan Yesus sendiri saja memerintahkan murid-muridnya mengenai Trinitas yang seringkali menjadi bahasan yang gak ada habis-habisnya bukan Paulus bukan siapapun Paulus juga pengikut Kristus saya juga pengikut Kristus dan Yesus sendiri berkata jadikan semua bangsa muridku baptiskan mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus siapa yang mengajari Trinitas itu dibaptiskan dalam nama Bapak anak dan roh kudus bukan tiga Allah tetapi Allah yang Esa itu pendekatannya menyatakan dirinya kepada manusia dalam tiga pribadi yang pertama sebagai manusia dengan tujuan karya penyelamatan dan ketika karya penyelamatan itu sudah digenapi tadi tadi Fandi mengatakan bahwa dalam hal korban-korban manusia itu adalah pagan kamu keliru Fandi bahwa di dalam Alkitab dalam hukum Musa Musa menerima perintah-perintah itu dan bahkan ketika orang itu tidak menyelesaikan dosanya dengan cara mengorbankan binatang maka orang itu dilenyapkan orang itu dilenyapkan dari antara bangsa itu Musa menerima perintah itu dari Tuhan Allah bukan praktek pagan bukan karena perintah-perintah itu datang di padang gurun dan Yesus sebagai utusan jikalau dilihat sebagai karya misi penyelamatan benar dia adalah utusan tetapi asal muasalnya dia adalah Allah sendiri dari roh Allah waktu Maria itu mengandung sebelum dia tahu bahwa dia mengandung malaikat datang ke rumahnya dan kemudian berbicara kepada Maria salam engkau yang dikaruniai atau yang diberkati kemudian malaikat itu berkata engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamai dia Yesus Maria berkata bagaimana aku bisa mengandung aku menikah aja belum bunda udah lima menit udah lima menit gantian akhirnya akhirnya malaikat itu berkata bahwa kuasa Allah akan menaungi engkau dan anak yang kau kandung itu akan disebut kudus anak Allah yang maha tinggi sekarang asal usulnya aja bukan dari benih Yusuf bagaimana kita bisa mengatakan dia piur adalah utusan manusia nabi semua nabi berasal dari benih manusia kecuali Yesus Kristus tidak berasal dari benih manusia dilihat pada saat peristiwa bagaimana Maria yang baru bertunangan kemudian hamil dan bagaimana malekat Tuhan mengunjungi dia bahkan Yusuf ingin menceraikan dia gitu ya Fandi yaudah ya Fandi kamu saya kasih waktu 5 menit dan kita berakhir ya siap siap terakhir terakhir baik saya kasih kamu yang terakhir saya hormat Bu Pendeta saya hormat saya tepuk tangan dulu sama Ibu Pendeta ternyata baik diterima dulu medsnya Bunda Bunda Sarah itu ada tending ulang buat apa buat waktu buat timer gitu oke baik terima kasih wah panjang kali ini ada 4 ini tadi yang saya catat oke yang pertama Bunda Sarah mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman dialah firman itu Yesus adalah firman itu kata Bu Pendeta Sarah nah tetapi di dalam Yohanes 17 ayat 8 Yesus bilang sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku ya Bapak telah kuterima ini firman yang mana lagi ini pertanyaan pertama ini firman yang mana lagi yang diterima oleh Yesus katanya Yesus firman kok dia masih menerima firman dalam Yohanes 17 ayat 8 oke yang pertama yang kedua di dalam Yohanes 13 ayat 16 begitu besar kasih Allah kepada dunia ini maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal oke pertanyaan saya kita harus percaya sebagai apa anak-anaknya Allah ini kamu bertanya ataukah kamu tak potong 5 menitnya ya percaya sorry sorry ada telepon tadi tes tes sorry ada telepon tadi sorry ada telepon mestinya di dalam Yohanes 13 16 ini kita percaya sesuai dengan pengakuan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 kawan-kawan tap-tap layar ya ini yang kedua dan semua ajaran para nabi itu mengajarkan kehidupan yang kekal apa hidup yang kekal itu Bu Pendeta Sarah ya masuk surga kita ke surga itulah hidup yang kekal semua ajaran para nabi itu ajaran yang mengajarkan supaya kita masuk surga masuk ke dalam surga yang kekal yang ketiga ini seru nih yang ketiga berbicara konsep trinitas kawan-kawan kita ke teman-teman kita Kristen Bunda-bunda apa Bu Pendeta Sarah berbicara trinitas 3 Bapak Putra Rokudus Yesus tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah Bapak Putra Rokudus itu paling pertama kalau menurut saya berbicara trinitas ini tidak Alkitabiah ini tidak Alkitabiah ini trinitas kenapa karena di dalam Bible tidak ada satupun ayat yang mengatakan atau Yesus Hamasiyah sendiri yang mengatakan hai kawan-kawan Kristen hai umatku kalian harus menyembah Bapak Putra Rokudus tidak ada aku tidak pernah dapatkan yang ada hanya engkau sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu ya Allah Bapak Lukas 4 mana ayatnya Fandi Lukas 4 ayat 8 matis 4 ayat 10 gitu loh Bunda jadi saya menantang kawan-kawan Kristen ketika ada ayat di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus bicara seperti ini sebab ada tertulis engkau harus menyembah Bapak Putra Rokudus saya siap Fandi Ahmad siap dibaptis 100 kali ini bukan kehendak Bapak di sorga kehendak Bapak di sorga itu mau dikenal satu-satunya Tuhan yang benar bagaimana kita bisa ngasuh sorga ya kenal Bapak karena kata Yesus kami menyembah apa yang kami kenal sedangkan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal itu kata Yesus gitu loh ini ada kawan saya ini pendeta Kalingga Putra ini dibawa aduh ini Kalingga Putra Saljarah Teologi Bunda Sarah S2 dia kawan saya S2 Teologi ada dia di bawah ini mampun oke sedikit lagi ya Bunda jadi pertanyaan pertama tadi saya selesaikan semua ya supaya Bunda Sarah ingat yang pertama yang pertama Yesus itu firman tetapi Yesus masih menerima firman mana ayatnya 16 begitu besar kasih Allah itu tadi maka dia mengaruhi niakan anaknya supaya kita tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal saya sepakat tapi kita harus percaya sebagai apa anak Tuhan ini kalau bocorannya Yohanes 17 3 Yesus harus dipercaya sebagai utusan bukan sebagai Tuhan yang terakhir tadi cukup ya ingat waktu siap-siap jadi Pandi memang Pandi mengatakan kepada mengatakan tadi bahwa tidak ada ayat yang mengatakan secara literal Yesus berkata sembahlah aku memangnya perlu memangnya perlu bahwa Yesus harus mengatakan sembahlah dengarkan sayang perlulah dengarkan sayangku ya Pandi sayang bahwa Yesus tidak pernah secara literali mengatakan sembahlah aku tetapi dalam catatan Alkitab pada waktu di Gadara waktu orang yang kerasukan setan itu bersujud dan menyembah kepada Yesus adalah bukti bahwa setan pun tunduk dan menyembah kepada Yesus kalau Yesus manusia gak mungkin setan menyembah manusia yaudah Bunda Sara Bunda Sara saya izin dulu saya izin mau tepuk tangan dulu lah diskusi kita saya izin tepuk tangan dulu ini keren loh ini diskusi terbaik menurut saya Bunda Sara ini adalah ini adalah bagian saya ya kan ya bagian saya dan kita closing ya next time kita gabung lagi ya jadi di Gadara kalau tadi kan pertanyaan Fandi mana ayat yang mengatakan Yesus berkata sembalah aku ya saya bertanya memangnya perlu kalau dia Allah apa dia perlu pengakuan orang Allah tidak perlu pengakuan Fandi dan saya kita tidak mengakui dia Allah pun dia tetap Allah Tuhan tidak butuh pengakuan manusia baru dia jadi Tuhan gitu ya Fandi nah di dalam salah satu dalam peristiwa ketika orang kerasukan di Gadara dirasuki oleh Legion itu kemudian waktu Yesus datang bagaimana setan bisa bersujud kemudian berteriak-teriak engkau adalah anak Allah yang maha tinggi setan aja mau berlutut setan tidak akan berlutut kepada manusia dalam pencobaan di padanggurun setan bahkan meminta Yesus menyembah dia setan berkata apa namanya kalau kamu menyembah aku aku akan memberikan seluruh dunia ini bagi kamu ya jadi itu yang pertama setan menyembah Yesus yang berikut adalah dalam Incil Yohanes fasal 13 ayat 13 Yesus berkata ini Yesus dari mulut Yesus kamu mengatakan aku guru dan Tuhan dan perkataanmu itu benar tapi walaupun ada ayat yang demikian saya sendiri merasa tidak tertarik karena sebagai Tuhan sebagai Allah dia tidak butuh pengakuan siapapun untuk bisa menjadi Tuhan yang kedua mengenai firman kalau dia adalah firman mengapa dia harus berkata engkau memberikan aku firman konteks dalam Yohanes fasal 17 Yesus sedang berbicara kepada murid-murid terdekat sebelum kematiannya jadi firman itu tidak terbatas kepada pribadi Yesus tetapi semua pengajarannya apa yang Yesus ajarakan itu adalah firman juga yaudah bunda bunda Sarah izin dulu saya mau closing saya closing statement juga biar kita akhiri nanti kita lanjut lagi saya closing kamu closing statement aku dulu aku dulu sedikit aja sedikit oke thank you bunda Sarah jadi gini bunda Sarah satu kalimat ya satu kalimat aja satu kalimat gak banyak-banyak jadi gini bunda Sarah bundaku sayang ya gini bundaku yang harus kita garis bawahi adalah ketika Tuhan tidak mengatakan kepada manusia melalui perantara nabinya wahai nabi wahai nabiku kamu harus mengatakan kepada manusia seperti manusia sedikit-sedikit closing statement iya 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 dikit aja dikit satu menit satu menit satu menit closing statement kita harus harus fair satu menit satu menit aja satu menit jadi gini bunda kalau tidak ada pengakuan pernyataan Tuhan supaya dia harus disembah nah kita bisa melihat bahwa ternyata di India itu banyak yang menyembah sapi menyembah monyet karena monyet itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan sapi itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan betul itu yang berbahaya loh bunda mestinya Tuhan itu harus menyampaikan kepada manusia saya harus disembah yaudah bunda Sarah makasih banyak makasih banyak bunda jadi closing statement saya udah bunda udah 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 ya selamat siang selamat malam adalah Yesus menguktikan bahwa dirinya Allah dalam panggilan siap-siap baik-baik bunda dalam nama bapak anak dan baik-baik siap-siap siap 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 menyembah kepada iya-iya iya nanti-nanti kita lanjut bapak-bapak bunda nanti kita lanjut sampai sakit perut aku ketawa itu sulit loh itu ajak bu Sarah pendeta Sarah itu dialog sulit kali kita harus lemah lembut harus ikuti apa maunya apalagi perempuan aduh repot kali kita mau ajak diskusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya postan lanjut kenapa aku bukan komentator jadi gak akan komentar iya gimana tadi menurut Ustadz Alif gimana tadi tuh kok signal yang kira-kira aku bukan komentator jadi siap-siap bukan komentator jadi gak akan komentar gak akan komentar satu poin aja mungkin satu poin aja bahwa tetep aja menentarin jadinya ya ya biasakanlah pastor-pastor seperti ini atau pendeta begini itu berdiskusi sehingga dia itu mulai membuka diri akal sehatnya itu bukan selama ini tentang doktrin Yesus Tuhan tapi mulai mulai peka terhadap atau mempelajari lebih dalam terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya makanya saya juga bingung kawan-kawan Kristen ini ketika mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan gak perlu ngaku dirinya Tuhan dan anehnya adalah yang sering terjadi justru nyontohin Yesus Tuhan itu dari oknum yang salah orang majus nyembah Yesus jadi alasan sebagai Yesus Tuhan lah orang majus itu kan contoh yang salah tadi lagi juga iblis orang kerasukan iblis dicontohkan menyembah Yesus bahwa dia itu Tuhan loh masa iblis dijadikan contoh barometer membenarkan Yesus Tuhan kan gak masuk akal itu yang bener itu ya paling gak keluarganya muridnya dia itu menerima pengajaran seperti apa masa orang orang kerasukan iblis jadi dalil bahwa itu membuktikan Yesus Tuhan ya repot kayak gitu tapi ya itu sering contohnya contoh yang ada itu-itu maka ya mau gak mau siap gak siap ya terima gitu kalau orang kerasukan iblis dijadikan contoh bahwa membuktikan Yesus Tuhan karena orang kerasukan iblis itu menyembah Yesus malah kaum keluarganya mengatakan kalau Yesus itu gila lah ini lebih repot gak nyambung ya betul Ustadz di Matius 12.31 berapa Matius berapa ya itu dikatakan Yesus itu tidak waras gitu loh itu yang membuat kita heran kok bisa setan iblis itu dijadikan acuan ya ya Markus 3 kok bisa iblis setan itu dijadikan acuan untuk penyembahan itu loh lucunya disitu yaudah kita dialog ya silahkan kawan-kawan kita Kristen yang mau dialog sama Ustadz Alif silahkan kirim permintaan ya aku tutup kamera mau merayakan kemenangan kemenangan ku dulu tadi aku izin tutup kamera ya kawan-kawan ya mau merayakan kemenangan silahkan naik Pak Pendeta Seprianus silahkan Pak Pendeta Seprianus kirim permintaan ya kebetulan ada Pendeta Seprianus silahkan yang mau naik silahkan kawan-kawan kita Kristen yang mau naik kirim permintaan ini ada Pendeta Seprianus silahkan Pak Pendeta ya itu tadi saya diminta sedikit mengomentari apa perdiskusian ini maka Pak Seprianus juga silahkan menanggapi dulu atau mengomentari diskusi tadi apa yang mesti dikoreksi dari dari Ibu Pendeta itu apa yang mau dikoreksi silahkan koreksi Pak atau kita koreksi bareng-bareng juga boleh ini signalnya lagi bermasalah kayaknya ini Pak Pastor ini Pak Pendeta ini padahal ya kalau kita lihat kita mereka juga di keluaran itu di keluaran keluaran 20 nomor 3 disitu dikatakan sebab aku Tuhan Awamu sembahlah aku saja Tuhan itu memerintahkan menyembah Allah saja satu Tuhan itu nah itu sudah menjelaskan bahwa Tuhan yang esai itu sudah dijelaskan Yesus meneruskan pengajaran itu benar tadi sama Iblis aja Iblis diperintah untuk menyembah Allah itu Allah saja hanya kepada dia engkau berbakti Iblis aja disuruh seperti itu masa Mak Oten malah menyembah Yesus masa manusia tidak malah nyembah manusia Iblis saja disuruh menyembah sang pencipta oleh Yesus kan gak nyambung ya silakan naik ya kawan-kawan yang Kristen silakan di jaman di era terbuka ini mungkin kawan-kawan Kristen mendapat informasi tentang Yesus itu bukan hanya tentang Yesus Tuhan Yesus Ajaib Yesus Juru Selamat yang semua dikategorikan sebagai Tuhan karena berdasarkan pengajaran Bapak-Bapak gereja sekarang era yang terbuka bukti-bukti bisa kita temukan gunakan akal sehat bahkan baca isi kitabnya ternyata oh Yesus itu hamba Tuhan waduh selama ini menyembah hamba Tuhan bukan menyembah Tuhannya hamba itu nah itu itu data yang tidak bisa dipunggiri ini Pak Alif ini Pak Ustadz ya bukan 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 jadi Pak Alif ini statusnya apa Pak Alif ini mahasiswa mahasiswa saya silakan terus kepala rumah tangga Pak Alif saya ngomong dulu saya ngomong dulu saya nasirah jujur Bang Alif kayaknya kurang paham tentang kekristianan jadi Bang Alif belajar tentang Quran itu kenapa yang saya mau pertanyakan dulu kenapa Quran itu kebanyakan bukan bicara tentang Nabi Muhammad tapi bicara tentang Nabi Isa maksudnya coba menjelaskan dulu apa artinya ya tapi kurangnya double gimana apa yang ditanyakan saya mau tanya dulu kenapa kitab Quran itu kok tidak cerita seutunya tentang Nabi Muhammad kehidupannya jalan janji janjinya kok kekristianan apa Isa Al-Masih itu yang selalu diceritakan apa yang dicuplikan atau bagaimana yang dipalsukan oke sudah pertanyaannya iya baik terima kasih Al-Quranul Karim adalah 100% murni firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril apa yang disampaikan oleh Nabi noise pak dimitir dulu pak oke apa yang disampaikan oleh Nabi kami bukan dari kemauan dia sendiri bukan bukan dari kemauan dia sendiri tetapi berdasarkan wahyu dari Tuhan jadi apa wahyu dari Tuhan itu yang diperintahkan disampaikan kepada umatnya Nabi kami sampaikan Al-Quran bukan tentang biografi Rasulullah bukan tentang biografi Nabi Muhammad bukan tapi sebagai petunjuk hudalinas petunjuk bagi manusia walfurkon dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil antara kebenaran dengan kejahatan atau kesalahan atau penyesatan makanya Al-Quran itu seperti itu posisinya ketika Al-Quran mengabarkan bukan hanya tentang peristiwa saat itu tapi peristiwa orang-orang terdahulu Nabi-Nabi terdahulu ketika mulai ada penyesatan terhadap para Nabi ada utusan Tuhan di Tuhan kan maka Al-Quran mengabarkan mengoreksi peristiwa itu itu salah kawan dia itu utusan Tuhan dia itu manusia sebagaimana manusia yang lain hanya yang membedakan tentang proses penciptaannya tetapi ketika dia hidup dia itu seperti apa dia itu memang manusia justru Al-Quran ini sangat peduli terhadap orang-orang yang selama ini tersesatkan oleh pengajaran manusia kalau Anda mau tentang biografi Nabi Muhammad tentang kisahnya perjalanan hidupnya dari lahir itu ada kitabnya sendiri namanya Syirah Nabawiyah ada dari Abdul Rahman ada Ibn Hisam ada Ibn Kasir silahkan lihat biografi Nabi Muhammad Al-Quran itu bukan biografi Al-Quran itu sebagai petunjuk sebagai obat sebagai apalagi Al-Furqan pemisah antara yang hak dengan yang batal yang batil kesesatan nah kalau Anda membahas tentang masalah Bible justru Bible Anda itu itu tentang biografi Yesus yang dicatat oleh orang-orang berdasarkan penelitian informasi yang digali dari orang-orang maka itu bukan firman Tuhan memang karena Yesus sendiri di Markus 1.14 dia katakan setelah Yohanes mati di penggal setelah Yohanes pembaptis mati Yesus keliling Galilea memberitakan Injil Allah Injil Allah itu baru diberitakan oleh Yesus ketika Yesus usia 30 tahun Injil Allah tentu firman dari Allah karena Yesus katakan segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya atau segala firman yang Bapak berikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada muridnya nah firman itu disampaikan kepada muridnya dan muridnya telah menerimanya artinya apa Injil dari Tuhan itu adalah pengajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya bukan catatan orang-orang atau kesaksian orang-orang itu beda itu bukan Injil Allah tapi itu kalau kitab Anda tulisan terdahulu namanya itu Injil Karangan Yohanes Injil Karangan Matius jadi mereka mengarang suatu kitab berdasarkan informasi yang mereka cari berdasarkan informasi yang mereka apa tanyakan penelitian mencari orang-orang itu yang dilakukan bukan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus semoga sudah mulai paham ya abang salam bang pandi yuk selamat terima kasih sudah dilaikkan bang pandi yuk bang alim dengar saya bilang gantiin dulu ya apa bang apa bersih apain dulu tanggapin dulu pembahin ya sabar dulu pak sabar gini orang mau klimaks tolong jangan dipotong pak kasihan tapi tetap katanya gak ngerti tetap katanya abang gak ngerti gini dulu bang Herman bang Herman jangan dulu bang Herman biarin dulu ya kan oke oke ya makasih bang maleme maleme malemeti ya kalau bang ini menasarani kalau saya Kristen tapi saya apresiasi ya tadi saya sempat ngikutin walaupun gak semuanya bang Bible berjalan ya nah itu yang saya dukung kalau di rumah-rumah Muslim ini membuka Alkitab itu yaudah apa adanya disini host izin Kristennya biar orang tiga atau orang empat yang bicara nanti saya sendirian gak apa-apa siap siap ya nah jadi kalau saya sih udah gak kaget saya juga dulu mantan one nest saya udah ketemu ayat itu makanya saya gak bisa one nest lagi jadi ayat itu saya gak kaget itu saya mendukung teman Muslim biar mengekspos itu ayat seperti itu Amsal 8 WU3 14 ya kalau itu tertutupi kita kita terima saja kalau Yesus katanya ciptaan ya terima saja kalau dengan ciptaan tapi ya Bang Fande Bang Alif sekalipun Yesus itu ciptaan terindikasi kuat dia juga percerta dalam penciptaan tapi yang paling penting adalah dikatakan bahwa dia berkuasa di surga dan di bumi dan juga berkuasa atas hidup kekal manusia selain sang bapak Yahweh tentunya itulah alasan saya dan Kristen kebanyakan menyembah memuji dan memulihkan Yesus gitu, jadi saya support Bang Alif dan mengekspos ayat-ayat seperti itu itu saja dulu intronya oh iya jadi kalau itu Pak Mali mau menanggapi kasihan dia kasih dulu dia bicara kalau gini sebelum dilanjut Pak Mali makanya saya bilang tadi, gak apa-apa saya satu kawan-kawan Kristen, tiga orang adil dong, orang Kristen satu Tuhannya tiga juga kami nyantai-nyantai aja gitu oh gini Bang kitab Quran kami tidak pernah persoalkan bahwa dia salah atau benar atau adil atau suci kami tidak intervensi ke kitab Quran yang sekarang begini Bang kalau Abang mau cari kesalahannya kitab kitab itu sebenarnya tidak ada salahnya yang salahnya itu manusianya manusianya itu tidak bisa tafsirkan ayat firman Tuhan itu dengan logika dan pikiran manusia karena firman Tuhan dia bilang begini kepadanya lah manusia akan diberikan akal pikiran hati dan perasaan ketika manusia itu dia mau menelusuri tentang kebenaran ketika hatinya itu lebih dekat dengan roh yang namanya kalau saya tidak tahu di muslim bilang roh itu apa tapi kalau kami yang namanya roh kudus itu dia bisa berikan pengertian yang itu hikmat hikmat itu dia bisa menafsirkan ayat ini bang ayat satu ayat itu bisa menafsirkan seribu pengertian kalau Abang mau Pak paham jadi Abang tidak bisa lihat dari satu ayat perbandingkan ayat ini ayat itu berkesan membungan terus gini saya dengan Bang Alif kan punya cerita kami dua punya hubungan Bang Alif pernah mengalami contoh saja Bang Alif pernah mendapatkan sebuah permata atau intang yang tidak bisa dibeli oleh orang siapapun dan itu kenyataan yang saya dapat dan saya lihat dan saya rasakan dan itu yang harus saya ceritakan ke setiap orang begitu pun dengan Injil Bang jangan Abang bilang bahwa Injil itu adalah karangan tidak Yohanes melihat wahyu itu kenapa kami orang Kristen itu percaya wahyu karena wahyu itu murid yang paling disayangi oleh Yesus ialah Yohanes karena Yohanes itu ialah saudaranya Yesus jadi Yohanes itu diberikan penglihatan tentang akhir jaman itu ada di wahyu kalau Abang mau tenusuri wahyu yang sebenarnya cari Injil di kitab wahyu saya tanggapin dulu ya Abang bisa lihat sendiri bahwa dia Yesus itu punya 100% dirinya itu manusia 100%nya itu Allah makanya dia bilang begini aku adalah apa dan omega yang awal dan akhir jadi Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan Yesus datang untuk mengenapi jadi Abang kalau bicara tentang Yesus itu kenabianya manusianya jangan kepanjangan jangan kepanjangan jadi kan disclaimer dulu ya tadi saya tidak ada hubungan dengan Anda ya tidak ada hubungan apapun dengan Anda itu pertama kedua Islam ajarannya adalah Esa Tuhan yang Esa tidak ada yang lain selain dia Kristen ajarannya kan Trinitas atau Tritunggal kebanyakan seperti itu maka memang Tuhan pengajaran Tuhan satu lawan tiga Tuhan itu oke sekarang saya muslim sendiri lawan tiga Kristen itu tidak ada masalah sekarang ini lawan diskusi ini lawan diskusi satu lawan tiga ini kawan-kawan Kristen ada lima orang disini silahkan lima-limanya ngomong lawan Nustad Arief silahkan kalau bisa tambah satu lagi host jadi tiga nanti konsepnya bisa Tritunggal lawan Tauhid juga ada Triteos lawan Tauhid atau nanti Tri apa lagi silahkan kita kawan-kawan Kristen main teri-terian kami tetap Esa atau Tauhid oke baik saya sedikit tanggapi dulu karena dari beberapa yang disampaikan oleh kawan-kawan Kristen itu tadi sebenarnya lebih banyak ke sebuah narasi tanpa dalil tapi saya catat sedikit poin-poinnya yang berkaitan dengan dalil yang dikatakan oleh Pak Herman tadi saya juga memang Herman sama Pak Herman gini Pak ketika Yesus katakan bahwa segalaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi atau baik di surga maupun di bumi ya sebenarnya ada dalil itu saya juga baca dalil itu nah tadi juga sebenarnya alam bawah sadarnya alam gak ragukan makanya dengerin dulu bukan oke saya iya sabar sabar bapak udah punya tiga sabar kami yang satu aja sabar Pak santai aja dulu saya baru baru mau menanggapi ini iya eh santai dulu lah saya baru mau tanggapi jangan ditimpal dulu ya begini tadi ketika membawa dalil di matius 28 18 19 disitu dalilnya bahwa segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di langit maupun di surga sehingga mengatakan bukan hanya Yesus yang berkuasa bukan hanya bapak yang berkuasa Yesus yang berkuasa pertama itu menunjukkan poin bahwa ada dua yang berkuasa disitu bapak dengan Yesus sebenarnya ini sedang mendobrak narasinya sendiri kalau Yesus katakan segala kuasa telah diberikan kepada ku baik di langit maupun di bumi gak ada lagi yang berkuasa selain Yesus mestinya bapak sudah jadi wanas jangan bilang ada yang berkuasa karena segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus dari bapak kalau anda katakan bapak juga berkuasa selain Yesus berarti Yesus bilangnya bohong karena Yesus katakan segala kuasa kalau yang namanya segala pak itu udah gak ada lagi segala kuasa telah diberikan bapak kepada Yesus berarti mutlak yang maha kuasa hanya Yesus bapak gak lagi berkuasa karena segalanya sudah diberikan kepada Yesus tapi faktanya diakui bapak juga berkuasa Yesus berkuasa berarti gak segala kuasa lagi yang diberikan kepada Yesus nah itu kedua kalau dikatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus dari bapak diberikan kepada Yesus Maka Yesus menjadi Tuhan hanya karena menerima pemberian Bukan sebagai yang memberikan Justru yang maha kuasa itu yang bisa memberi Yang maha kuasa itu yang ngasih Bukan yang menerima Kalau kita jalan-jalan ke mall pak Itu ada orang duduk di pintu bawa mangkok Yang berkuasa itu yang hebat Itu yang ngasih uang ke mangkoknya Bukan yang menerima kuasa Bukan yang menerima pemberian gitu loh Masa Anda melihat orang Oh gue dikasih duit nih 100 juta Oleh orang lain Oh duit itu hebat loh Ya bukan dong Yang hebat itu yang ngasih pak Coba kita balik logikanya gitu loh Orang yang menerima pemberian itu Bukan yang maha kuasa Tapi namanya juga menerima pemberian Menerima pemberian itu ya Berarti yang hebatnya itu adalah yang memberi Ketika orang melihat jalan-jalan di mall juga begitu Yang hebat itu yang ngasih Makanya ajaran di Islam Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah Ternyata Kristen itu posisinya sebagai tangan di bawah Tuhannya Artinya apa? Yang menerima bukan yang memberi Nah yang memberi siapa? Yang memberi segala sesuatu siapa? Allahu khaliku kulisain Allah menciptakan segala sesuatu Allah itu al-bari yang maha memberi kebaikan Allahu al-wadud yang memberi kasih sayang dan seterusnya Berarti Anda itu menuhankan orang yang menerima pemberian dari Tuhan Mestinya Anda menuhankan yang memberikan semua itu Itu Tuhan ya Pak Maka kalau Anda itu jadikan dalil untuk Tuhan itu tidak akan masuk Oke Kedua Bang Mali Bang Mali mengatakan bahwa kamu itu tidak ada roh kudus Tidak ada roh kudus Ini selalu jadi alasan Sebenarnya Bang Ketika Anda mengatakan roh kudus itu sendiri Anda itu sebenarnya lagi pinjem baju orang Tapi Anda akui Bahwa ini baju saya itu begini yang bagus Ini standarnya padahal itu baju orang gitu Mestinya kamu itu jangan bilang dulu roh kudus Tapi saya ngasih tahu dulu aja ya Karena ini pelajaran buat kawan-kawan Kristen Karena memang selama ini Kristen itu kan tidak diajarkan Kalau Anda mengatakan roh kudus Anda itu lagi ngambil Al-Quran Kalimah di dalam Al-Quran Karena di dalam Al-Quran Surah Anal 102 Nazallahu Ruhul Kudus Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus Ruhul Kudus itu siapa? Malaika Jibril Nah kamu sekarang mengambil ayat Al-Quran Menggunakan kata roh kudus Mestinya Anda menggunakan istilah kitab Anja dulu deh Contoh Banyakan orang-orang Kristen itu Ngambil barometer Ngomong komparasi bahasa Indonesia itu ke bahasa Inggris Ke dalam bahasa Inggris Apa dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu apa? Contoh Satu Yohanes 5 nomor 7 Atau di atlain mengatakan Siapa disitu? Ternyata maksudnya disitu apa? Holy Ghost Kalau Holy Ghost Holy Ghost Itu dalam bahasa Indonesia Holy itu suci Ghost itu hantu Jadi mestinya Anda katakan hantu suci Bang Alip itu gak ada hantu sucinya Yaudah mendingan saya memang mau Daripada saya memiliki hantu Mendingan saya gak Memang saya terima saya gak mau ada hantu sucinya gitu Jadi jangan pakai istilah roh kudus Pakai aja istilah Bang Alip itu gak ada hantu sucinya Biar saya gak berat untuk menolak Karena saya juga gak mau ada hantunya gitu loh Nah seperti itu ya Poinnya Terus kedua Saya jelaskan Sedikit lagi Sedikit lagi Sedikit lagi Kenapa Anda Anda tidak percaya Kalau kitab Anda itu Hasil penelitian dan kalangan orang Contoh Anda buka Lukas 1 nomor 1 Itu Lukas melakukan penelitian Tepulus yang mulia Banyak orang telah berusaha Menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa Yang telah terjadi di antara kita Tetapi yang disampaikan kepada kita Oleh mereka Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah Saksi mata dan pelayan firman Karena itu telah Aku menyelidiki Setelah aku menyelidiki Segala peristiwa itu Dengan seksama Dari asal mulanya Aku mengambil keputusan Untuk membukukannya Dengan teratur bagimu Hasil penyelidikan Yang dilakukan oleh Lukas Dia bukukan Dijadikan kitab suci oleh Kristen Maka itu Anda mengimani Sebagai kitab suci Atau firman Tuhan Padahal yang mengklaim Penulisnya sendiri Mengatakan Hasil penyelidikan Itu Silahkan Berarti abang ini Abang ini Apa pendalaman tentang Alkitab itu Dari Yaya Waloni ya Dia kan rektor Berarti ya Bang Alip ini Kayaknya Belajar dari Bang Yaya Waloni Yaya Waloni itu Enggak sekolah sebenarnya Dia itu Menangnya itu Kuar-kuar Dia tidak paham Tentang Alkitab sebenarnya Jadi kalau bicara tentang Alkitab Abang kalau tahu Al dan kitab Berarti abang tidak bisa Berdebat soal Alkitabnya orang Kristen Bang Ali Itu Alkitab Bahasa Alkitab Alkitab itu yang artinya adalah Kitab di atas segala kitab Jadi segala kitab di dunia ini Itu ada di dalam Alkitabnya orang Kristen Kalian punya itu Ya jadi Alkitab Ya jadi Alkitab itu Kitab di atas segala kitab itu Harus tunduk sama Bibelnya orang Kristen Tidak ada kitab lain Jadi Abang Dasar dari awal itu Alkitab itu Dia punya doktrin itu Sangat kuat Dan sangat Fasi Dan itu Tidak bisa dipungkiri Jadi abang dengar Kenapa Yesus Dia itu Bicara bahwa Dia diberikan kuasa Dari Yohanis 3 Ayat 16 Dia bilang begini Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga dia Mengarungi akan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Tidak akan binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Jadi abang Kalau tidak percaya Yesus Abang binasa Bang Ali Itu perjanjian loh Itu janji Janji keselamatan Maka Kami akan berpegang teguh Pada janji itu Bahwa kami Rela Ditebus dari dosa Itu karena Kasih karunia Allah Bukan oleh perbuatan manusia Amal baiknya manusia Manusia tidak ada apa-apanya Dengan Tuhan Makanya dia bilang begini Waktu dia mau mati Dia di taman Getsemani Mau ditangkap dan disalibkan Dia bilang begini Bapak Biarlah cawan ini Atau penderitaan ini Lalu daripada aku Tapi apa Itu perjanjian yang harus digenapi Jadi abang tidak bisa bicara soal Keilahiannya Yesus Itu pikirannya abang itu Masih terbatas Belum Belum Mau belajar Nanti saya kasih belajar Lebih banyak Bang Ali Oke silahkan gantian ya Silahkan Ustaz Gantian Malik Oke aku dulu Aku tadi kan udah dibahas Biar aku kasih respon Mana tau Bang Ali bisa ngerti Apa yang aku maksud ya Jadi Yesus diberi kuasa Artinya Sang Bapak ini Sudah percaya Sama kemampuan Yesus Mengelola Semua ciptaannya Ini maksudnya Jadi kan Yang jadi bos itu Sebenarnya kan Sang Bapak Elohim Yahweh Bukan Allah SWT ya Elohim Yahweh lah Bos Sejatinya Allah Elohim sejati Katanya di Yohanes 17 Ayat 3 Iya kan Yesus sendiri mengakuinya Elohim sejati Satu-satunya Elohim yang sejati Ya sesuai itu Jadi Oke Dua Tuhan yang kami yakui Kami imani Itu memang ada Tiga Tiga Bang Ali pun itu kan Cuma satu Berarti Begini Bang Bang Ali Bentar Iya Betul Kalian punya Tiga Tuhan Saya Saya hargai itu Kan udah bilang dari tadi Cuman Pak Hermani Ini Punya dua dulu kali Yang satunya disimpan dulu Buat cadangan nanti Kalau yang dua udah kalah Keluarin yang satu Gitu maksudnya Lanjut Nanti Abang lanjutkan lagi Seposnya Ntar ini turun pun saya Jadi begini Yang jelas di Alkitab itu ya Bukan doktrin Yang jadi Tuhan Itu dua Sang Bapak dan Yahweh Karena dua Pribadi ini yang punya sabda Roh kudus itu tidak punya sabda Dia hanya memaintain iman orang Kristen ya Menguatkan Menguatkan Menjaga Melindungi dari roh-roh najis Roh jahat Yang mencoba Merusak manusia Itu pekerjaan roh kudus Saya menyakiti roh kudus itu Para malaikat Roh kudus Roh yang kudus Roh dari Elohim Roh Allah Masa Alkitab LA Itu Jadi yang jadi Tuhan Secara Alkitab dia Itu cuman dua Sang Bapak Dan Sang Anak Jadi bukan saya jadi one nest Bukan Tetap itu dua pribadi Yang roh kudus ya Itulah yang membackup Manusia yang di dunia ini Yang tetap dalam Iman kepada Mesias Yesus Begitu Bang Alim Thank you Lanjutkanlah semua kawan-kawan Siap Siap Terima kasih Hoss izin ini Ada Kristen menanggapi lagi Atau saya tanggapi ini Sebentar Bang Alim Saya jelaskan Saya jelaskan Gantian 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 Banyak saya kasih hoss Gitu Atau dua dulu Karena barusan ada duit tunggal ya Ada duit tunggal Dengan tritunggal Saya memang Tauhid ya Tuhan itu Esa Oke saya tanggapi dulu Baik Ya tadi Sudah dikatakan Aduh sayang sekali nih Pak Pak Malini ya Jangan bawa-bawa pribadi Orang lain Ya Guru-guru kami yang menjelaskan Itu bukan masuk ranahnya diskusi Ketika membahas tentang Masalah hasil penyelidikan Dalilnya bukan dari Orang lain Bukan Kitab Anda sendiri Yang bilang Buka Lukas 1 Dari 1 sampai 3 itu Hasil penyelidikan Yang dilakukan oleh Lukas Maka dia bukukan Apa yang dia bukukan Menurut Anda itu Pirman Tuhan Itu aja poinnya Kitab Anda yang berbicara Bukan guru kami Bukan saya Bukan hoss Bukan Kitab Anda yang bicara Makanya sekali lagi saya bilang Kristen itu Cobalah Sering-sering lah Baca kitabnya Gitu loh Jangan cuma dengerin hutbah di gereja Menurut pendeta Yesus Tuhan Yesus ajaib Yesus penyelamat Cuma itu doang yang didengar Gak pernah dibaca Yesus itu hamba Tuhan Yesus itu hamba Allah Kitabnya adalah penyelidikan Bahkan sebelumnya Anonem Belum dikasih nama Lalu bapak-bapak gereja memberi nama Ini kitab karangan Lukas Ini kitab karangan Lohanes Itu dipelajari Bukan hanya tentang Yesus Tuhan Yesus Tuhan Capek nanti Kecuali Anda di gereja Kalau masuk diskusi Harus dipelajari juga Berdasarkan ilmu Betul Ikuti Apa kata Yesus Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dengan segenap akal budimu Dengan segenap Akal sehatmu Kekuatanmu Itu lakukan Jangan pakai akal-akalan Nah dari tadi Anda akal-akalan Ketika Yesus katakan Dengarlah wahai orang Israel Allah Tuhan kita Adalah Tuhan yang Esa Itu kata Yesus Anda bilang Tuhannya tiga Ya gak nyambung Makanya Yang saya sampaikan itu adalah Dalil berdasarkan Bible Anda Maka sebenarnya diskusi ini Bukan antara Islam dengan Kristen Tetapi saya Muslim Yang menyampaikan isi kitab suci Anda Berdasarkan Bible Dan Antara Bible Dengan Yang disimpan kitab suci Di bagi kelek Nah itu aja bedanya Iya betul Tahu kelek gak ketek Itu yang pertama ya Kedua Alkitab Alkitab Anda mengatakan Alkitab Anda gak tahu Justru ini Udah tadi roh kudus diambil Sekarang Alkitab juga diklaim Hei Alkitab itu Adalah Alif lamnya itu apa Kata kitab itu apa Artinya Kataba Masukin Alif lam Alkitab Jadi Buku yang ini Kitab yang ini Maksudnya apa Al-Quran Ketika menyampaikan kepada Firman Allah yang turun Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ada lagi Waa wa Wa atain alkitab Wa ja'alani nabiya Kepada Nabi Isa Dia diberikan Alkitab Yaitu apa Injil Satu kitab yang ditentukan oleh Tuhan Ketentuan dari Tuhan Firman dari Tuhan Yang diucapkan oleh Nabi nya Itulah yang dikatakan Alkitab Bukan Al-Biblos Kitab Anda itu Bible Jamaknya Biblos Atau Gospel Itu kitab Anda Makanya Anda Kalau bawa Anda seorang Kristen Bawa kitab Anda Ke 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 mana Ke Barat Ke Amerika Keluarkan kitab Anda Tulisannya apa Alkitab Nanti akan disangka itu kitab Yang umat Islam loh Karena tulisannya Alkitab Tempat Mengatakan Yesus itu adalah Utusan Tuhan Tuhan yang benar itu Hanya satu Yang disebut Dia menyebutnya sebagai Bapak Yesus mengaku dirinya Utusan Tuhan Ketika Yesus mengaku Utusan Tuhan Percaya atau tidak Saya percaya Ketika Yesus katakan Tuhan yang benar itu Hanya Esa Percaya gak? Percaya Nah Berarti kami Selamat Justru Anda sendirilah Yang melanggar Perkataan Yesus Barang siapa yang Percaya kepada Yesus Dia akan Selamat Tidak akan binasa Ya Pertanyaannya Percaya sebagai apa? Kalau Kristen Percaya sebagai Dimana Yesus Mengajarkan Kalau Yesus itu sebagai Tuhan pencipta Langit dan bumi? Gak ada Berarti Anda justru Yang sedang menggali Kuburan Anda sendiri Kawan Yesus tidak pernah Mengaku dirinya Sang Elohim Dia bilang begini Ketiga Satu lagi Anda tadi mengatakan Bukan satu lagi Sabar 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 Anda tadi mengatakan Kalian itu perlu Usaha selamat Amal soleh Berbuat baik demikian Ya Itulah diajarkan Di dalam Islam Sesungguhnya Orang-orang yang Beriman dan melakukan Amal kebaikan Amal soleh Mereka itu akan selamat Mereka masuk surga Itu ajaran para nabi Nah Anda tadi katakan Tidak perlu Tidak hal demikian Oke baik Terima kasih Anda sedang menunjukkan Bukan ajaran Yesus Apa kata Yesus Dan aku melihat Orang-orang mati Besar dan kecil Berdiri di depan Tahta itu Lalu dibuka semua kitab Dan dibuka juga Sebuah kitab lain Yaitu kitab kehidupan Dan orang-orang mati Dihakimi menunjukkan Dihakimi menurut perbuatan Berdasarkan apa yang ada Orang-orang mati Orang-orang mati Orang-orang mati Orang-orang mati Buat jatakan Silakan Ini ada mahasiswanya Yang mau diajar ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh